Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan telegraf mulai dari cara download kemudian instalasi dan bagaimana caranya supaya telegraf ini bisa membaca laksara caraka seperti ini baik saya akan mulai dari awal pertama saya akan menghapus telegraf ini namun sebelumnya teman-teman harus mencatat alamat acara-cerakan ini yakni di t.me slash cerakan madura ini saya copy baik nanti ini yang diingat supaya nanti kita bisa membaca laksara carakan di telegraf baik sekarang saya akan menghapus telegraf ini untuk mendapatkan telegraf kita bisa masuk ke playstore kemudian kita ketik disini telegraf messenger klik yang di atas sendiri telegraf messenger kemudian kita langsung install tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai sekarang kita sudah selesai menginstalasinya sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu telegraf telegraf messenger adalah aplikasi pengiriman pesan undang yang menggunakan api telegram maksudnya adalah telegraf messenger ini adalah purwa rupa yang bisa mengakses atau aksesnya menggunakan api telegram maksudnya jika seseorang mempunyai akun telegram maka sudah bisa diakses menggunakan telegraf ini dan ini legal kemudian sekarang kita akan membukanya apa yang sudah kita install masuk kesini saya biasa meletakannya di depan di layar depan seperti ini baik sekarang kita akan masuk nah disini ada beberapa keterangan tentang telegraf telegraf the world's fastest messaging app it is free and secure kemudian disini bisa dibaca sendiri sangat cepat kemudian yang terpenting itu adalah gratis dan powerful kemudian aman untuk digunakan yang pasti yang berbeda dengan WA adalah cloudbase maksudnya disini telegraf ini datanya sudah cloud atau tersimpan di database telegram artinya ketika kita menghapus aplikasi telegraf di hp kita maka datanya tidak perlu dicadangkan seperti halnya WA dan nantinya ketika kita menginstal ulang tidak perlu lagi memanggil data yang sudah dicadangkan tadi baik kita masuk ke start messaging nah disini kita diminta untuk memasukkan nomor hp kita yang akan dibuat akun kemudian centang disini tunggu beberapa saat disini kita diminta untuk memasukkan kode yang sudah dikirim ke nomor hp yang kita masukkan tadi tunggu sampai kodanya diterima kalau misalkan teman-teman tidak menerima kode di sms teman-teman bisa klik send the code as an sms nah ketika kita mengklik ini disini akan di nah disini sudah kita terima kalau misalkan nanti ini kita tidak menerimanya maka disini akan ditelepon dari california kita cukup jawab saja kemudian kita dengarkan kode yang di ucapkan di telpon tersebut karena saya sudah mendapatkan kodenya dan kode ini tidak boleh disebarkan ke orang lain untuk alasan keamanan baik kita masukkan kodenya disini tunggu beberapa saat sekarang kita akan bergabung di grup ini cerakan madura karena tujuan saya menggunakan telegraf ini untuk membaca dan menulis aksara cerakan kita salin ini kemudian kita buka lagi ke pencarian disini kita cari tempel nah kemudian muncul di atas sendiri acara cerakan madura kita klik nah disini ada pilihan join kita join saja oke nah disini ada pesan otomatis ngatore pamator sanamode kata retan zainal ampun sukses akompol eka limpo acara cerakan madura nah disini kita bisa lihat aksara cerakannya masih buntung ini sesuai dengan sistem yang ada di android nya nah cerakan yang buntung ini adalah bikinan google dibawah disini kita diberikan pesan ngatore pamoci sanamode apol kompul dek teretan zainal eka limpo acaranya racarakan madura samuka kalaban akompol ajunan kenginga apokta kelimpo apanika tombucur putor jeno sehingga kau udah sataja bisa malangkeng sang kolana bangasepo yang kipanika aksara cerakan baik sekarang kita tidak bisa membaca dengan sempurna aksara cerakan yang ditawarkan oleh google maka kita harus menggunakan atau merubah font nya menjadi font yang kita inginkan caranya adalah dengan masuk pada aksara cerakan disini kita pilih file nah disini ada dua font yang sudah disediakan oleh grup ini yakni potreconing dan jokotoli sekarang kita akan mencoba yang jokotoli misalkan klik saja di jokotoli nah ini kalau misalkan tidak kalau misalkan belum di download maka ini harus di download dulu kemudian kalau sudah selesai di download kita klik kemudian ini di jentang create bold kemudian ini apply mono font kemudian apply drawing apply drawing text font kemudian klik ok maka nanti secara otomatis tulisan atau font nya akan berubah nah seperti ini sekarang kita bisa melihat kita bisa membaca aksara carakannya kita lihat aksara carakannya sudah bisa dibaca sekarang kalau lebar seperti ini keluar dari margin kita bisa keluar dahulu kemudian masuk lagi ke grup ini maka biasanya sudah ada di dalam margin nah ini kemudian setelah ini kalau misalkan kita akan mencoba font yang lain kita bisa masuk ke file lagi kita download portreconing grid bold limono font leatherwing text font oke sekarang kita lihat hasilnya nah ini tulisan miring nah font caranya makin halus kalau misalkan tulisannya terlalu kecil kita bisa masuk ke menu kemudian setting disini kemudian kita pilih chat setting nah disini message text kita ganti jadi 18 oke kita lihat lagi nah kelihatan besar tulisannya karena ini bahasa inggris kita akan merubahnya menjadi bahasa indonesia kita lihat disini untuk merubah bahasa indonesia itu cukup menggunakan xml indonesian ini namun tidak bisa langsung mengklik disini karena ketika kita mengklik disini tidak akan muncul menu akan muncul tampilan isi dari codingnya kita keluar saja dari sini kita cari di group ini cari search kemudian kita ketik indonesian xml nah ini kita sudah ketemu kemudian disini kita klik titik tiganya di pojok atas kanan bukan filenya tapi titik tiganya maka akan muncul seperti ini kemudian kita pilih apply localization file klik kita pilih yang indonesia nah sekarang bahasanya sudah berbahasa indonesia pesan tersemat kita lihat di menu pengaturan nah ini sudah berbahasa indonesia sebagian namun kita lihat disini sudah berbahasa indonesia jadi seperti itu caranya namun disini kita masih belum bisa mengetik tulisan aksara caraka nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya mengetik atau menulis carakan di hp ok selamat menikmati